Mu'adah al-Mahba Puji dan syukur Mari kita sama-sama ucapkan Kehadiran Allah SWT Yang mana Berkat rahmat Taufik dan hidayah Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Sehingga kita Dapat berkumpul Dapat membantu Generasi Pedulian rakyat Pada Siang hari ini Yang sama-sama kita hormati Dan selanjutnya Selamat dan salam Tak lupa pula kita Sanjungkan Kepada Nabi Besar Muhammad Salamu'ahu alaihi wasalam Yang mana Rasulullah Menyampaikan di dalam hadisnya Orang yang dekat dengan Anak-anak yatim Yang nantinya Diari kiamat Bagaimana Jari telunjuk Dengan jari tengah Yang sama-sama kita hormati Bapak Kuang KPGD Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Yang telah hadir Pada kesempatan hari ini Dan selanjutnya Bapak Ustadz Bapak Ustadz Dan teristimewa sekali Kepada pengurus Yang telah berjuang Yang telah meluangkan Waktunya Untuk hadir Pada hari ini Dengan semangat pengurus Yang begitu Mengibu-ibu-ibu Kami sangat Mengucapkan Terima kasih banyak Kepada pengurus Mungkin hari ini Kita melaksanakan Satu jorong Dan insya Allah Untuk berikutnya Kita akan laksanakan Pernagari Kalau ada dukungan Dari bapak-bapak Dan ibu-ibu Dan para donatur Tamu undangan Yang hadir pada Siang hari ini Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang sangat Dimulihakan Allah Dan teristimewa Untuk anak Kami Nak yatim Yang telah hadir Pada hari ini Kami sangat Mengucapkan Terima kasih banyak Atas kehadirannya Dengan acara Yang diadakan ini Mudah-mudahan Acara ini Bisa menjadikan Motivasi Bisa menjadikan Kepenyebangan Untuk belajar Dan nantinya Apabila kalian Terang berhasil Nanti Tolong kami Sangat berharap Sekali Tolong Gampingi Adik-adik kalian Walaupun mereka Terlahir dari Seorang ibu Walaupun mereka Terdiri dari Seorang ayah Yang lain Dari kita Tolong diperhatikan Mereka Tolong dibantu Mereka dengan baik Itu tujuan kami Yang terutama Sekalian Dan bapak-bapak Dan ibu-ibu Yang sangat kami Banggakan Yang hadir Pada kesempatan Hari ini Coba seandainya Bapak-bapak dan ibu-ibu Kalau posisi kita Yang terletak Di posisi anak-anak Pada sekarang ini Bapak-bapak dan ibu-ibu Mungkin kita Tidak akan Sanggup Tidak akan Mampu Untuk melanjutkan Pendidikan kita Ke yang lebih tinggi Tidak akan Semangat Rasanya Bapak-bapak dan ibu-ibu Kita untuk Menghadapi Beberapa Rintangan Beberapa Halaman Yang akan Menimpa kita Bapak dan ibu Dan oleh Karena itu Allah telah Memberikan Mikmat yang Banyak kepada kita Telah memberikan Rizki yang Banyak kepada kita Mari kita Sama-sama Memperhatikan Nasib dari Anak-anak Yang kita Membuat Bapak dan ibu-ibu Walaupun Dimana Mereka Mungkin Itu yang Dapat Kita sampaikan Pada kesempatan Kali ini Kita akhiri Dengan Wa bilahi Taufiq Wa l-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak dan ibu-ibu Selanjutnya Kita Sampai Dari Bapak Buang KPG Kepada Bapak Yuki Selanjutnya Dipersilaskan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Alamin An'alana Nabi 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 Alhamdulillahirrahim 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 Hai dalam kali ini hadir wakil beliau Hai mudian yang bisa menghormati Bapak Kepala Jorong Bapak Kalamai Saudara-Aliikum kemudian yang sama beliau sudah hadir bersama kita nanti beliau akan memberikan tausia di hadapan kita bersama bagaimana tentang anak yatim ini siapa yang mereka menjawab tentang anak yatim ini kemudian yang bisa menghormati saudara sekit selagam pengurus generasi muda yang peduli anak yatim dan biadu kemudian yang bisa menghormati hadir di wartawan kita Abang Singgalak Hai namun dan ibu-ibu bagi yang nyabar alih ambu promosikan beliau pakai mobil pakai gerbong ya promosi bagi-bagi nak mahal-mahal nanti silakan kepada Abang Singgalak kemudian yang saya menghormati emisi tadi dimana berdiam kemudian grup-grup yang sudah dari pagi tadi kemudian yang saya menghormati Bapak Ibu para orang tua yang hadir pada kesempatan ini kemudian yang kita banggakan yang kami cintai anak-anak kami anak ayat ini dia ada ayat dan dia ibu bersyukur kita kepada Allah Alhamdulillah pada sehari kita bisa hadir dalam langkah perayaan memberikan sang pesan anak yatim mudah-mudahan dengan niatnya jelaslah kita hadir ke sini semua langkah-langkah kita ayat tangan kita lemparsama kita salam kita summaraku política tidak banyak yang perlu-perprov penyejaan pada kesempatan ini Pertama, kami cukup bangga dengan generasi muda, saudara si Ece dan si kawan yang sudah berperan aktif dan sangat peduli kepada anak-anak ini. Kalau seandainya kita yang menjadi anak-anak ini, kalau seandainya kita menjadi anak-anak ini, siapa yang peduli? Inilah, tersintak hati dengan generasi muda untuk bagaimana kita sangani anak-anak ini dan biaya, hari besok, hari raya. Walaupun itu ibadah korban, tapi siapa yang peduli kebenaran raya ini? Ini mohon maaf ibu-ibu, mungkin ibu-ibu nanti ikut untuk peserta korban besok. Alangkah baiknya, ini mohon maaf. Kan ada itu jatah sekian buah-buah atau lima buah nanti, apa salahnya kita berikan kepada anak-anak ini? Kemudian pada hari besok, dia sama-sama meniakmati, merasakan. Begitu bahagia ini hari ini. Ini mohon maaf ibu-ibu, kalau awak, dia bisa makan daging. Amat, maturutur, dia naik pada dokter. Hari juta, hari kamis, hari sentih. Tapi naik, kapan dia mengendaki? Ini mohon maaf. Kalau ada-ada bapak akan tersantur, bapak gawah, silahkan anak-anak. Silahkan datang, anak-anak, saya akan berikan. Ini mohon maaf. Ini mohon maaf. Tapi hari ayat. Yang penting ayatnya. Anak iya. Nyundak dua ibu, nyundak dua ayah. Inilah, ini kami cukup bangga kepada si Ed. Jadi, kepada si Ed, yang harus mudah, awak dan putiasu, Ini kan kita jodoh. Itu diuji. Ditantangin. Makanya, kalau ada yang baik-baik kita lakukan, yakinlah kebunjahan masih ada. Jangan kan si Ed, Pak Kau'abun, semuanya. Tapi sanggup dah kita hadapi dengan ikhlas. Dengan tulus, insyaAllah. Karena unian itu baik, Allah akan berikan pahala. Ini semangat, Ed. Kita lebih sampai, Pak Jorok. Dalam besok, kemudian hari raya, di belakang puasa, kita berikan ke menayati. Biar bergah, biar memahat. Tapi sekarang bergah juga. Karena baru awal-awal sekolah. Nah, ini yang pertama, yang belum disampaikan. Kemudian, yang diluar kepada anak-anak kami, yang di akan menjelaskan. Bolehlah lu. Bolehlah lu. Kalau Allah Allah, iman mahatkan. Pergunakanlah. Mungkin anak-anak apa, saat yang berdidikan, saat yang sekolah, utamakan untuk sekolah. Utamakan di tempat itu. Kalau hari raya, nampak satu hari Jumat. Kita tak ada libur itu. Berarti hari besok, terasa di raya. Kami pun juga kita tahu, terasa di raya. Terasa di raya. Terasa di raya. Terasa di raya. Lihat dong, masak-masak malam, ini. Tak ada. Bu, 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 Tak ada. Si, Masak, 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 Masak. Alhamdulillah. Inilah yang perlu, terus disampaikan. Dan kami cakap, terima kasih kepada hutan awal, yang dari pantai, itu dari pantai, tetapi laun yang di mana. Cuma pantai cermin. Lelah hadir ke siko, untuk memberikan, bukaan, ya, santo, apa namanya, rasa berat-berat kepada, mudah-mudahan beliau ini memiliki ceramah, tapi bisa di ramah. Berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat. Bung, 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 ya, apa yang dilakukan oleh generasi muda, yang peduli anak yatim, di Jorong Batu Kelambai, mudah-mudahan semua itu, akan menjadi amat ibadah. InsyaAllah, Pak Jorong, sehat, Pak Wadi, sepanjang kondisi dengan kawah, kami siap waktu di belakang. InsyaAllah. Apapun kami nanti akan berusaha pulang, nanti untuk menuju ke lapangan. Mana banyak orang-orang kayu, sabar, maaf, Ibu, Ibu, peduli anak yatim, orang kaya, akniyak, namun, jangan sampai, wakustaka anak yatim, walayah wakku ala to'ah, melkriskit, tanggung, hewan, mau, biar disana, Wahian, mazimu, bugun, tuhan, bugun kuat, apaan? Amakah dari itu, ibu-ibu, dapat apa, gak mudah, 他ubah pasmen akan datang, dengan kita, sama открыta, semua itu, akan menjadi amat ibadah. Perangkat itu saja, terima kasih, terima kasih kepada emision, dalam memberikan waktu kepada kami, Afiltal, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat bapak-bapak kita Selanjutnya maka kita sama-sama mendengarkan Tau siap dari Pak Ustadz kita Yaitu Pak Adizal Tau siap Tau siap Tau siap Tau siap Tau siap Tau siap dari Pak Ustadz itu bau menyambutkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Tama-tama mari kita sama-sama bersyukur Kehadiratkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa menikmahkan rahmat dan nikmatnya Sehingga kita bisa bersyukur Terima kasih biar kita hormati terbiarkan sahabat saya Bapak AUA Kecamatan OPGD Ustadi Isra yang kita hormati Bapak Oleh Negeri atau yang waktu ini Bapak Yorong Bapak